Bismillahirrahmanirrahim Abi Musa dari Abi Musa radiyallahu ta'ala'an Anak Arabian sungguhnya orang kampung, orang badui atau telah datang An-Nabiya kepada Nabi Muhammad SAW Arabian ini ya kalau dalam bahasa kita orang pedalaman orang yang jauh dari perkotaan sehingga mereka ini biasanya ya keras hatinya tidak ngerti unggah-unggu sopan santun biasanya begitu karena kehidupannya itu dengan unta dengan seperti itu dan dia dalam bahasa sekarang itu mereka ini biasanya itu di kemah-kemah nomaden pindah-pindah hidupnya Anak Arabian sungguhnya orang-orang orang-orang kampung orang pedalaman atau telah seorang pedalaman atau telah mendatangi An-Nabiya bagi Nabi Muhammad SAW Maka Al-Maka Arabi itu berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah SAW Ar-Rajulu seorang laki-laki yuqatilu dia ini berperang lilmagnami untuk mencari harta jarah Ar-Rajulu dan seorang laki-laki yuqatilu yang berperang liyudkara supaya kondang supaya disebut-sebut sebagai orang yang yang sebagai sebagai pahlawan atau orang yang pemberani warna julu dan seorang yuqatilu yang berperang liyudkara supaya dilihat maka anahu kedudukan dia bahwa dia ini orang yang hebat atau yang pemberani juga bahwa bih lewat dalam satu lewat yuqatilu dia berperang sajahat karena menunjukkan keberanianya yuqatilu dan berperang khaminyatan karena untuk pembilaan kepada kaumnya dan dia berperang khutban karena marah kepada musuhnya kaumnya karena marah saja atau marah kepada musuh dia sendiri paman maka siapakah fisa birillah yang dikatakan perang fisa birillah maka berkata bersabda rasulullah s.a.w man qatilu berperang liyakuna supaya ada kalimatullah kalimat Allah ya kalimat Allah yang tinggi yang tinggi fahuwa maka dia fisa birillah di dalam jalannya Allah kalau ingin mengangkat kalimat Allah itulah yang fisa birillah selain itu enggak muttafakun alaih makanya orang itu kadang-kadang berjuang itu begitu berjuang karena ingin mendapatkan harta berjuang supaya dikatakan sebagai biar dikenang oleh orang atau disebut sebagai orang yang hebat semuanya sebetulnya dan berjuang supaya diketahui kedudukan dia sebagai orang yang hebat atau dikatakan sebagai orang yang pemberani atau perjuangannya itu karena hanya pembelaan kepada temannya kaumnya atau bila diri atau berjuang atau dia ini hanya karena marah maka sampai belah urusan ini Sayyidina Ali ketika beliau itu berperang melawan orang Yahudi maka si Yahudi itu sudah dapat dijatuhkan oleh Sayyidina Ali tinggal sekali tebas mati Yahudi tapi Yahudi ini malah meludahi Sayyidina Ali begitu diludahi enggak jadi tebas kenapa kamu enggak membunuh aku aku berubah hatiku kenapa awalnya karena Allah sekarang karena marah enggak jadi kalau aku karena marah nanti enggak ada pahalanya seperti ini jadi orang-orang zaman dulu itu dalam kondisi perang itu masih hati-hati bukan golek marman itu enggak bukan karena mencari kepuasan juga enggak tapi meligi hanya karena Allah disitu ada pahala diamalkan disitu enggak ada pahala untuk apa diamalkan mamang nabi mengatakan bahwa yang berperang karena Allah karena kalimahnya Allah karena agama Allah biar agama Allah ini diamalkan oleh umat manusia itulah yang dikatakan bisa itu maksudnya agama ini kalimah Allah itu kalimah tawkhid yaitu agama ini Allah tidak ada seorang tidak ada satu rombongan perang ma'amin waziyatin tidak ada satu rombongan perang awsariyatan atau utusan perang yang dia berperang wata kenamu kemudian mendapatkan ghanimah wata selamu dan selamat dari musibah ilah kanu kecuali mereka semuanya kata ajalu sungguh telah ngege mempercepat selesai ujurihim dua per tiga pahala mereka baman dan perang siapa min waziyatin dari rombongan perang awsariyatin atau utusan perang toh fiku yang dia ini tidak mendapatkan ghanimah toh fiku yang dia ini tidak mendapatkan ghanimah ditertahan dari ghanimah wata soabudan mendapatkan musibah illah tamma kecuali malah sempurna ujuruhim pahala mereka rawahu muslim jadi kayak seperti mus'ab ibn umer itu belia itu berjuang hanya mendapatkan penderitaan saja sampai wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa padahal itu anak orang kaya semuanya punya tapi berkat islam karena islam belia ini yuh habis-habisan berkorban begitu wafat pada perang uhud maka belia ini hanya mempunyai satu sarung yang pendek sarungnya itu begitu ditutupkan wajahnya maka kakinya nampak ditutupkan kakinya wajahnya nampak sehingga ditutupkan ke wajahnya untuk dibuat kafan itu sarungnya itu tidak ada kafan kafannya sarungnya sendiri kemudian bagian kakinya ditutupi sama rumput kondisi Musa'ab bin Umar makanya Abu Bakroh mengatakan Musa'ab bin Umar ini utuh pahalanya tapi kami ini orang-orang yang masih hidup ini telah mengambil dari hasil perjuangan kami di dunia sebelum di akhirat sehingga sudah kalong sudah berkurang maka disini katakan satu rombongan perang kok dia ini mendapatkan gonimah selamat tidak dapat musibah sama sekali maka dia ini telah mengambil pahalanya dua per tiga nanti yang yang kedapatan di akhirat tinggal sepertiganya saja nanti kalau kalian itu berjuang apakah dakwah atau apa tidak dapat apa-apa justru itu sempurna nanti pahalamu tidak dapat apa-apa tidak jadi apa-apa itu malah sempurna makanya kalau orang-orang yang faham dalam perjuangan ini sebagian noto sandal malah malah kadang-kadang lebih beruntung kelihatannya di dunia menata sandal ternyata di akhirat jadi komendan surga seorang laki-laki laki-laki itu berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah dan izinilah li untuk aku fisiyahati untuk berkelana berkelana berkelananya umatku adalah memperjuangkan agama Azza wa Jala roh merahkan hadis Abu Daud bi-isnadin jayyid siahahnya umatnya bagian nabi ini adalah berjuang fisiyah di 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 lencer lihat sana turing kemana-mana enggak ya boleh saja kemana-mana negeri jauh tapi di sana itu untuk fisiyah bukan untuk siahahnya itu pengen siahah ke negeri-negeri yang jauh-jauh begitu iya tapi kalau umat nabi siahahnya itu dengan berjuang fisiyah siah insyaAllah Allah Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.